Manuel Neuer mundur dari tim Las Jerman usai kembali cedera Karim Benzema tertarik bela Prancis di Olimpiade 2024 Brahim Dias dikerubungi wartawan di hari gabung Maroko Cabang sepak bola di Olimpiade sedihannya diikuti oleh pemain U23 Namun, setiap tim punya hak memainkan 3 pemain senior di atas umur 23 tahun Pelatih Prancis untuk Olimpiade 2024, Thierry Angri Belum menentukan siapa pemain senior yang dipanggil Antusiasme berbeda ditunjukkan ex-Real Madrid, Karim Benzema Dia bersedia kembali membela Prancis apabila mendapat panggilan dari Thierry Angri ke Olimpiade 2024 Dusan Vlahovic menerima konsekuensi berat karena kartu merahnya melawan Chinua Kartu merah tersebut memastikan Vlahovic di skor satu pertandingan Tak sekedar di skor, Vlahovic juga menghadapi sanksi denda yang besar Laboran Gazeta Delosport menyebut Juventus turut memberikan hukuman denda sebesar 70.000 euro atau sekitar 1,19 miliar rupiah kepada si pemain Nominal tersebut merupakan 5% dari gaji bulanan bruto Vlahovic di Juventus Setelah mengangkat kembali Michael Edwards sebagai CEO of Football Fenway Sport Group bergerak cepat untuk mencari figur baru untuk manajer Real Klub Liverpool terus berbenah mempersiapkan musim depan tanpa jarkan klub The Reds baru menunjuk Richard Huggers sebagai direktur olahraga baru Dia akan efektif bekerja mulai 1 Juni setelah meninggalkan posisi serupa di Burnham Tugas pertama Huggers adalah mencari manajer baru pengganti klub Kibrah Leverkusen ini pula yang bikin Sabi Alonso jadi incaran sejumlah klub top Paling tidak ada Liverpool dan Bayern yang meminati Kedua klub ini punya ikatan masa lalu dengan Alonso Karena sama-sama pernah diperkuat sebagai pemain Di tengah godaan dua klub besar itu untuk Alonso CEO Leverkusen Fernando Caro Yakin banget sang pelatih akan bertahan Ia bahkan mengeklaim klub sudah merencanakan kelanjutan proyek dengan pria 42 tahun itu RB Leipzig mempersilahkan Tottenham Motspur Untuk mempermanenkan striker Timo Werner di bursa transfer musim panas mendatang Yang menjadi sorotan Werner tadinya memiliki banderun harga mencapai 60 juta euro Ketika pertama kali dia merapat ke Liga Premier Inggris dengan bergabung ke Chelsea Namun, kini pihak Spurs bisa mengambil opsi transfer permanen Werner Di akhir musim dengan harga yang cukup terjangkau 17 juta euro saja Manager Coventry City Mark Robbins menyatakan Berjumpa dengan Manchester United di semifinal piala FA adalah sesuatu yang amat dia dambah-dambakan Untuk diketahui, Coventry melaju ke semifinal piala FA untuk kedua kalinya sejak 1987 Saat itu, Coventry bahkan sukses keluar sebagai juara Dan menariknya, Robbins pernah menjuarai piala FA sebagai personil MU pada 1990 Atau 3 tahun setelah Coventry mengangkat gelar piala FA perdana mereka dalam sejarah Makanya, bagi dia perjumpaan dengan The Red Devils terasa sangat istimewa Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar masa depan Raphael Varane Yang menyebut bahwa sang back semakin dekat untuk pergi dari Manchester United Menurut gosip yang beredar, ada satu penyebab mengapa MU belum memberikan kontrak baru kepada Farhan Yang akan habis di akhir musim nanti Ini disebabkan MU ingin Farhan turun gaji Masalahnya, Farhan merasa potongan gaji yang diajukan MU itu terlalu besar Dan sudah mengajukan keberatannya ke manajemen MU Menurut laporan Manchester Avenue News Luke Shaw sengaja datang ke St. George Park, markas latihan timnas Inggris Untuk membantu proses pembelihannya Shaw saat ini berada dalam proses pembelihan dari cedera Namun ia tidak bisa berlatih di Carrington karena staf pelatih MU sedang mendapatkan libur cedera internasional Alhasil ia mengungsi di markas latihan Inggris Untuk melanjutkan proses pembelihan cederanya bersama timnas Inggris Performa api Alejandro Garnaco ini dikabarkan menarik perhatian Real Madrid Florentino Perez dilaporkan ingin memboyong sang winger ke Bernabu di musim panas nanti TYC Sport melaporkan bahwa MU berpotensi kehilangan Garnaco Karena sang winger juga punya ketertarikan bermain di Real Madrid Ini disebabkan sang winger lahir dan besar di Madrid Jadi seperti putra-putra daerah pada umumnya Ia punya ketertarikan untuk membela klub kampung halamanya Beredar kabar bahwa Raheem Sterling sudah mendapatkan tawaran untuk pindah ke Arab Saudi Sejumlah klub Saudi Pro League dikabarkan siap membayar mahal jika ia mau bermain di Liga Arab Saudi di musim depan The Daily Mail melaporkan bahwa kepindahan Sterling ke Arab Saudi itu tidak akan terjadi Pasalnya sang winger masih berkomitmen untuk bermain di Chelsea Padahal tawaran-tawaran tersebut nilainya sangat fantastis Namun Sterling sama sekali tidak terkiur akan itu semua Bayer Munchen masih berminat memakai jasa Alfonso Davies Negosiasi perpanjangan kontrak baru Davies juga telah digelar sejak lama Meskipun belum mencapai kata sepakat Sekalipun Bayer telah menawarkan kenaikan gaji kepada Davies menjadi 10 juta euro Atau sekitar 170,79 miliar rupiah per tahun Alfonso Davies malah disebut-sebut akan bergabung Real Madrid Bagaimanapun Bayer Munchen enggan lagi kehilangan pemain andalan lain Dan masih menunggu jawaban dari Davies soal masa depannya Bayer Munchen dalam pole position memenangi titel juara Liga Jerman untuk pertama kali dalam sejarah klub Tim yang dibesut Sabi Alonso itu memuncaki kelasmen dengan perolehan 70 poin Unggul 10 poin dari Bayer di posisi kedua Sementara itu Bayer Munchen terancam kehilangan tahta juara untuk kali pertama selama lebih dari satu dekade Sir Alec Ferguson sudah pensiun sejak meninggalkan Manchester United pada 2013 Ferguson mengungkapkan bahwa dirinya ingin menyaksikan tim underdog berjaya Persiapan timnas Jerman dalam menghadapi pertandingan persahabatan maupun Euro 2024 nanti Terancam berantakan Keeper sekaligus kapten tim Manuel Neuer kembali berkutar dengan cedera paha dan terpaksa harus menepi Dengan kabar tersebut, Neuer akan absen dalam pertandingan persahabatan Darpanzer melawan Perancis dan Belanda Saat ini, menurut laporan Federasi Sepak Bola Jerman DFB Sang pemain sudah dikembalikan ke klub bersangkutan untuk diperiksa lebih lanjut Kabar buruk menerpanyu kestel usai baik andalan mereka Sven Pakmen Terpaksa harus menepi selama 6 hingga 9 bulan setelah mengalami cedera ICL Bek tengah berusia 23 tahun ini merupakan pemain kunci bagi tim Aswan Edihao Dan absennya dia selama sisa musim 2023-2024 dan seterusnya merupakan pukulan telat Padahal pemain asal Belanda sejauh ini telah menjadi starter dalam 10 pertandingan terakhir di Magpies Di Premier League setelah pulih dari cedera lutut di awal musim Dalam video yang beredar di media sosial baru-baru ini Terlihat bahwa Dias yang baru tiba di markas latihan tim Nas Maroko Untuk kali pertama langsung dikerubuni wartawan Sosok Dias memang jadi magnet utama di skuad Maroko saat ini Wajar jika para jurnalis lokal Maroko serta Spanyol sangat antusias ingin mewawancarai Dias Awalnya, para jurnalis dan fotografer berdiri di sekeliling Dias dengan tertib Namun, situasi menjadi semakin tak terkendali Dan membuat pihak keamanan terpaksa bekerja lebih ekstra Kontrak cedrik Suarez bersama Arsenal habis di musim panas nanti Alhasil mulai banyak rumor bermunculan terkait masa depannya Fabrizio Romano melaporkan bahwa Suarez sudah mengambil keputusan terkait masa depannya Ia memutuskan untuk cabut dari Arsenal di musim panas nanti Ini disebabkan ia sudah tidak jadi pilihan utama di skuad Arsenal Ia bahkan minim sekali mendapatkan jam bermain di skuad The Gunners Alhasil, demi kebaikan karirnya Ia memutuskan untuk mencari klub baru di musim panas nanti Pengumuman terkait kontrak baru Takehiro Tomiyasu itu Diumumkan oleh Arsenal melalui laman resmi mereka Dalam pernyataan resmi mereka Arsenal mengonfirmasi bahwa Tomiyasu sudah menaikkan kontrak baru di London Utara Namun, mereka tidak menjabarkan berapa lama durasi kontrak baru Sangbek Namun, kabar yang beredar menyebut bahwa Tomiyasu hanya menaikkan kontrak baru hingga tahun 2026 mendatang Selain itu, ada opsi untuk memperpanjang kontraknya selama satu tahun hingga tahun 2027 mendatang Kontrak Thiago Silva bersama Chelsea hanya tersisa hingga musim panas mendatang Mantan timnya Fluminense Sangat berharap bisa mengamankan jasa pemain asal Brazil pasca masa baktinya berakhir Bahkan, kabar dari ESPN Brazil yang mengaklaim Jika pembicaraan antara presiden klub dan Silva selalu terjadi setiap minggunya Hal tersebut juga diamini oleh Direktur Olahraga The Big Flu, Fred Yang mengaklaim jika Thiago Silva merupakan rekrutan yang amat didambahkan oleh timnya saat ini Nasib Paulo Dybala di AS Roma masih belum menemui titik terang Pasalnya saat ini manajemen klub masih belum merekrut Direktur Olahraga yang baru Setelah melepas Thiago Bintu sejak Februari lalu Absinnya posisi Direktur Olahraga di Roma menyebabkan Proses pembaruan kontrak Dybala belum bisa dilanjutkan Padahal sang pemain dan pihak klub diketahui sama-sama sepakat terkait perpanjangan kontrak Dybala Masih Miliano Allegri kembali menjadi pelatih Juventus sejak musim panas tahun 2021 Dia sebelumnya bertugas pada tahun 2014-2019 Tugas Allegri di Juventus bukan cuma berfokus pada tim senior Namun juga harus bisa melirik pemain muda Ia dituntut harus mampu mengorbitkan pemain dari next game milik Juventus Yang tampilnya di divisi ketika Italia Beberapa pemain dari next game memang sudah ada yang mencuri perhatian Ada Samuel Ealing Jr. Kenan Hildiz sampai Matthias Saul Cuan Laporta gagal memperpanjang kontrak Lionel Messi sehingga legenda klub itu harus berpisah dengan Blaugrana dan akhirnya hijrah ke PSG Victor Font mengeklaim bahwa Laporta sebenarnya bisa memperpanjang kontrak Messi seandainya Ia menerima tawaran suntikan finansial dari kesepakatan CVC yang dijalin Presiden La Liga Javier Tebas Tetapi Presiden Barca itu malah memilih untuk bersekutu dengan Real Madrid dan Florentino Perez untuk berjudi pada Piala Super Eropa atau European Super League Frank Ribery sebelumnya merupakan bagian dari staff Salernitana Sejak memutuskan untuk pensiun dari sepak bulan di tahun 2022 Pakar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio Melaporkan Ribery telah menolak untuk bergabung dengan staff Stefano Colantuono untuk 9 laga terakhir di musim ini Di Marzio mengeklaim jika Ribery sangat mungkin akan ditunjuk sebagai pelatih tim muda oleh Bayar Munchen untuk periode musim 2024-2025 Nama Cyrus Margona telah menjadi perbincangan dalam setahun terakhir Menurut catatan Transformer, Cyrus 8 kali main di Super Liga 2 bersama Panantiakos Masa depan Cyrus masih panjang, timnas Indonesia mungkin membutuhkan jasanya untuk di masa depan Maka, Cyrus dicadwalkan bakal diambil sumpah untuk menjadi WNI dikanwil Kementerian Hukum dan Asasi Manusia DKI Jakarta Kamis pagi waktu Indonesia Barat Pelatih Sinta yang telah merilis daftar berisikan nama 26 pemain yang akan dibawa menghadapi Vietnam Namun, Jordi Amat bersama dengan Elkan Bago dan Lian Si Sayuri terpaksa dicolet karena mengalami cedera Meski demikian, Jordi Amat memastikan akan memberikan dukungan moral kepada timnas Indonesia Melalui media sosial, pemain yang kini memperkuat klub Malaysia Johor Darul Takzim ini mengumumkan akan datang ke Stadion GBK Pembahasan mengenai pemain naturalisasi dan pemain lokal kembali ramai menjelang Indonesia vs Vietnam Yang berlangsung di Stadion Utama Kelurah Bung Karno Setidaknya ada 11 pemain yang dipanggil Sinta Yong untuk melawan Vietnam berkarir di luar negeri Sandy Walsh pun tak mau ada perbedaan Pemain Indonesia dengan darah keturunan atau yang lokal hasil binaan kompetisi di tanah air Semua pemain timnas ditegaskan oleh Sandy Walsh berjuang untuk Indonesia Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!